Ata Halilintar masih terbaring lemah karena DBD, Lenggo Geni bawakan jus jambu agar Ata cepat pulih. Ata Halilintar yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit karena demam berdarah sejak Jumat 19 Agustus 2022. Menurut Aurel Hermansia, istri dari Ata, menyebutkan kini kondisi Ata sudah semakin membaik. Ata pun sempat meminta untuk pulang dan dirawat di rumah. Hanya saja permintaan Ata ini belum bisa direalisasikan karena ternyata trombosit Ata belum naik hingga jumlah yang normal. Sejumlah keluarga maupun rekan-rekan artis Ata Halilintar tampak datang menjenguk Ata. Bahkan belum lama ini, keluarga Gen Halilintar datang berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Ata. Di antaranya ada perwakilan keluarga besar Gen Halilintar yakni Lenggo Geni Faruk bersama dengan adik-adik perempuan Ata Halilintar datang ke rumah sakit tempat di mana Ata dirawat selama sakit. Wajah Lenggo Geni terlihat khawatir saat melihat kondisi Ata yang terbaring lemah di tempat tidur. Geni Faruk terlebih dulu menyapa Aurel Hermansia setibanya ia di rumah sakit saat Aurel sedang memompasi di meja makan. Ia juga membawakan berbagai macam makanan untuk Ata, di antaranya ada jus jambu biji merah dan juga kurma Rasulullah. Aurel Hermansia pun sempat menceritakan pada mertuanya ini jika Ata Halilintar awalnya tidak mau dirawat di rumah sakit. Dan menurut Geni Faruk, hal itu tidak mengejutkannya karena Ata rupanya sama persis dengan sang ayah, Halilintar alnovial, asmit yang sulit juga diajak ke rumah sakit jika sedang sakit. Ata Halilintar pun nampak terlihat tak banyak bicara dengan kondisi yang lemah terbaring. Rupanya Ata baru saja meminum obat tidur untuk membantunya beristirahat supaya ia segera pulih. Terima kasih telah menonton!